Halo guys, ketemu lagi dengan kita Belandong Elite Kebetulan hari ini saya mendapat dua keris Yang hampir sama persis, cuma berbeda dapur Untuk itu, nanti akan kita ulas perbedaannya Biar bisa menjadikan pembelajaran yang bagus untuk teman-teman semua Supaya bisa membedakan nama dapur sebuah keris Jangan lupa ngopi guys Semangat tadi Simak videonya sampai selesai Di jempol Di komen Jangan lupa di subscribe Juga di share ke teman-teman Oke, mari ngopi guys Nah teman-teman semua Ini adalah Dua keris yang saya bicarakan tadi Dua keris ini Dua keris lurus Yang bentuknya Mirip Cuman Nama dapurnya Berbeda Ya, mari kita Ulas satu persatu Coba perhatikan teman-teman semua Bahwa Sekilas keris ini Mampak sama Cuman namanya berbeda Ini teman-teman semua Bisa perhatikan Bahwa Bentuk Gantiknya Sama Hampir sama persis Cuman ini yang atas Ini yang berpamer Ini dapurnya Kolomisani Sedangkan yang keleng ini Berdapur Sinom Dua nama keris Yang berbeda Dengan rician yang sangat mirip Oke Kita akan lanjutkan Ulas satu persatu Keris ini Tetap ikuti terus Oke Nah Ini teman-teman Kita sudah mendapat Landasan kain putih Agar supaya Perbedaan riciannya Dapat terlihat jelas Terutama rician pada Gantiknya Nah ini Ini adalah Keris Sinom Seperti teman-teman Lihat semua Bahwa Gantiknya Disini ada Kembang kacang Ada jalin Ada lambik gajah Juga Dan ada Dua sokoan Ini Ya Ya Ini Nah ini Ini yang Kita maksud Membang kacang Jalen dan Lambik gajah Sedangkan yang satu ini Ini adalah Kolomisani Yang juga ada Membang kacang Ada Jalen Dan juga ada Lambik gajahnya Juga dengan sogoannya Dan sama-sama Keris lurus Nanti akan saya Sertakan foto Beserta Perbedaannya Biar teman-teman semua Lebih Gampang dalam Melihat perbedaannya Perbedaannya Ini terdapat pada Rician Di lambe gajahnya Kalau Kolomisani terdapat Dua lambe gajah Sedangkan Sinom Hanya terdapat Satu lambe gajah Yang terletak Hati gandiknya Hati gandiknya